Intro 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 Islam mengharapkan para pengikutnya untuk memegang teguh janji dan amanah dalam segala bidang kehidupan. Orang yang amanah berarti mereka yang jujur dan dapat dipercaya. Karenanya Allah mendefinisikan orang-orang yang beriman sebagai pemegang teguh janji dan kepercayaan. Lagipula Rasulullah dijuluki Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Namun dalam kehidupan kita sehari-hari, amanah terasa langka di zaman sekarang. Saya sendiri mengalami hal itu. Saya pernah lupa akan pentingnya menjaga kepercayaan. Kisah itu dimulai ketika saya berbincang-bincang bersama Ahmad, sahabat lama saya. Saat itu saya sedang mengalami kesulitan karena... Oh, lo jadi ngajak gue jogging sore-sore cuma buat dengerin cerita lo? Dan lo pengen minjem duit buat modal usaha lo? Oh, ternyata ujung-ujung lo cuma minjem duit doang, Toh. Iya, Mat. Boleh kan, Mat? Kita kan temen lama, Mat. Aduh, ini orang modusnya bisa aja. Ternyata ngajak gue jogging ujung-ujung lo minjem duit. Gimana, Ya? Nah, jadi gini, Mat. Gue lihat nih, bisnis CCTV tuh lima bulan ke depan kayaknya gokil banget, Mat. Jadi gue butuh dana, Mat. Ayolah, Mat. Lo kan temen lama gue, Mat. Ayolah, bantu gue. Hmm... Gimana, Ya? Hmm... Sebenernya sih gue ada di tabungan gue. Tapi, lo bener bisa balikin nggak? Ya, bisa, Mat. Oke deh, nanti gue bakal transfer ke rekening lo. Ingat, bulan depan balikin. Alhamdulillah. Oke, Mat. Makasih banyak, ya, Mat. Mudah-mudahan semua doa-doa lo terkabul. Amin. Terutama status lo tuh di Instagram. Cita-cita ingin nikah muda. Itu status lama. Sekarang tuh ada status baru. Apa tuh? Nah, gue ingin naik haji bareng emak gue. Yaudah, yang penting bulan depan, ya. Yoi. Sip. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, akhirnya bisnis saya ada kemajuan. Dan hari ini saya ada proyek besar dengan dua orang klien dari perusahaan yang cukup besar. Meskipun sempat nervous, saya optimis bahwa semuanya akan berjalan lancar. Di tengah-tengah meeting, ada pesan yang masuk di HP saya. Ternyata itu pesan dari Ahmad yang menagih hutangnya. Tapi saya perlu uang sebagai dana tambahan untuk proyek besar ini. Karenanya, saya belum bisa membayar hutang saya ke Ahmad. Saya harap dia mengerti. Meeting hari itu, sukses. Saya senang sekali karena ini merupakan batu loncatan bagi bisnis saya yang saya bangun. Dua hari kemudian, Ahmad menelpon saya. Assalamualaikum, Ahmad. Waalaikumsalam, Ahmad. Oh iya, ada apa ya, Ahmad? Dua hari yang lalu saya SMS-nya. Lo, kok nggak dibalas-balas sih? Gue nungguin jawaban dari lo, lo malah nggak ada jawaban. Gimana nih, hutang lo yang kemarin? Ah, gini, Ahmad. Kayaknya gue belum bisa bayar sekarang, Ahmad. Gue baru dapet proyek gede. Nah, kemungkinan sih, gue baru bisa bayar tiga bulan ke depan, Ahmad. Gimana, Ahmad? Nggak apa-apa kan, Ahmad? Wah, lama banget, Ahmad. Gue lagi perlu banget nih. Nggak bisa dia percepat apa. Wah, tolonglah, Ahmad. Ini proyek gue sekali seumur hidup gue, Ahmad. Ini proyek gede banget. Nggak mungkin gue cancel. Dan proyek ini kemungkinan sih bisa jadi batu loncatan gue untuk proyek-proyek berdasar lainnya, Ahmad. Bantuin gue, Ahmad. Saya mencoba menjelaskan padanya bahwa saya sedang ada proyek besar. Tapi Ahmad tampak sangat kecewa karena dia sedang butuh uang untuk keperluan keluarganya. Akhirnya, dia menutup telponnya. Dua bulan berlalu sejak saya mendapatkan proyek besar tersebut. Rutinitas saya diisi dengan bangun tidur, menemui klien, pulang kerja, dan seterusnya. Sampai suatu sore, saya mendapatkan telpon yang mengejutkan. Halo, selamat sore Pak Ikhwan. Ya, selamat sore Pak Rado. Ada apa ya Pak? Hmm, begini Pak Ikhwan. Sebenarnya kami mohon maaf tentang sebesar-besarnya Pak. Ya, kenapa ya Pak Rado? Berhubung perusahaan kami sedang kesulitan keuangan, agaknya pembayaran untuk Pak Ikhwan harus kami tunda sampai 7 bulan ke depan Pak. Bagaimana Pak? Waduh, Pak. Kalau 2 bulan lagi gak bisa, Pak. Iya Pak, mohon maaf. Tapi tampaknya belum bisa, Pak. Waduh. Pak, kalau bayarnya 7 bulan lagi, Pak. Terus terang, Pak. Kita gak bisa, Pak. Soalnya apa? Kita juga butuh biaya buat operasional, Pak. Kalau Bapak 7 bulan lagi baru bayar, terus terang, Pak. Perusahaan kami yang bangkrut, Pak. Wah, iya Pak. Bagaimana lo kita meeting lagi? Oke lah Pak kalau begitu. Tapi tolong lah Pak, diusahakan. Dan seperti itulah manusia. Ketika teguran dari Allah datang, barulah kita tersadar dari kesalahan kita. Saya telah mengingkari janji pada Ahmad. Dan Allah menegur saya dengan caranya sendiri. Malam itu, saya tidak bisa tidur nyenyak. Dalam hidup kita, terkadang kita begitu mudahnya mengkhianati kepercayaan orang lain. Tapi di sisi lain, kita selalu menuntut orang lain untuk menepati janjinya. Setelah menyadari kesalahan, saya pun berniat untuk menemui Ahmad. Namun, hati saya masih merasa berat untuk meminta maaf. Bagaimana kalau ternyata Ahmad tidak mau memaafkan saya? Bagaimana kalau ternyata pertemanan kami berakhir karena hal ini? Tapi terkadang, Allah telah menyusun jalannya sendiri. Karena tanpa diduga, saya bertemu dengan Ahmad di tempat yang sama ketika saya pertama kali meminta bantuan padanya. Assalamualaikum man. Wah, kayaknya habis ketemu klien nih. Waalaikumsalam mat. Iya nih, tadi gue habis ketemu klien dekat daerah-daerah sini. Kok tunggu lo lewat sini? Lo habis dari rumah temen gue tadi, rumahnya sekitaran sini lah. Oh iya, Mat. Gue mau minta maaf nih sama lo. Kemarin kan gue ada hutang sama lo. Terus gue balikinnya rada-rada gitu. Nah, santai aja Wan. Gak apa-apa kok. Tapi gue jadi ngerasa bersalah nih, Mat. Soalnya kan kemarin gue lagi butuh bantuan lo dan lo ada buat gue. Tapi ketika lo yang butuh bantuan gue, ya gue rada-rada. Begitulah. Sebenarnya sih, setiap manusia pasti pernah malah kok gak kesalahan, Wan. Ya, jujur sih. Gue agak kecewa sama lo. Tapi lo bangga sama lo. Lo mau jujur dan lo mau minta maaf sama gue. Yaudah, santai aja. Bayar hutangnya nanti-anti aja. Alhamdulillah. Makasih, Mat, kalau kayak gitu. Ya, oi. Tapi sekarang gue jadi mikir-mikir kalau lo minjem dit sama gue. Habis, lo baliknya lama sih. Sorry, Mat. Yaudah. Lain kali, kalau lo misalkan gak bisa ngejanji, jangan janji. Apalagi ini perkara-nya hutan loh. Berat perkara-nya. Iya sih, Mat. Gue sendiri juga. Sebenarnya nyesel, Mat. Udah ditang sama lo. Terus janjinya juga gak tukar. Yaudah, untuk perkara ini bisa kita aburlain nanti. Sekarang gue ada urusan sama temen gue. Takut telat, gue. Oh, gitu. Yaudah. Tihati, Mat, ya. Oke. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sejak saat itu, saya menyadari betapa mudahnya hubungan bisa retak hanya karena salah satu pihak tidak bisa memegang janjinya. Dan untungnya, Ahmad berjawa besar dan masih mau menguafkan saya. Karenanya, mulai hari itu, merupakan pelajaran yang berharga bagi saya untuk senantiasa memegang amanah. Dalam Islam, setiap orang beriman adalah saudara atau saudari bagi orang beriman yang lain. Bahkan tangan kanan harus bisa mempercayai tangan kiri. Aturan dari Allah adalah untuk manfaat kita sendiri. Dan Islam menjunjung tinggi hak sesama manusia. Hal ini untuk mengangkat derajat orang beriman dan meminimalisir kezaliman terhadap sesama. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad, tidak ada iman bagi seorang yang tidak amanah dan tidak ada agama bagi seorang yang tidak memenuhi janjinya. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!